Kalau boleh, aku seratus lima pulihnya, aku pingin mabang dulu. Nanti ke hujan. Enggak pak. Bang, jangan marah ya bangnya. Iya. Saya? Bukan. Saya minta maaf ya, dan meyah. Iya, om, enggak apa-apa. Om, marah sama saya. Saya enggak bakal marah. Kalau enggak jadi, berarti bukan ada jadi yang lain. Iya, benar. Kita sih, intinya gitu aja. Saya tak, kalau saya lari, gratis, tepetan, dibentet. Hembal merah, hembal merah, hembal merah. Jangan lupa, tepetan, gratis. Aku baru pulang, aku punya mobil baru. Disini. Ini mobilnya tadi bukan punya aku. Ini janji aku untuk kucok bapak. Jadi, memang benar, guys. Baru datang mobilnya. Tuh, lihat. Enggak ada plat nomernya. Kita lihat, guys. Ini mobil baru datang dia. Mobilnya, ini rejeki dia lah. Karena menurut aku, dia tuh orangnya enggak pernah minta-minta. Meskipun dalam keadaan dia kan ada kekurangan. Tapi justru, ini motivasi buat yang lain. Sini nih, kita lihat. Mantep, guys. Cuma dia nanti akan membuat mobilnya itu, apa, dia custom sendiri. Dia naikin, ya iniin. Nih, guys. Ini mobilnya dia. Wow. Wih, baru bergeras. Bergeras, guys. Duh, LED semua. Mantep, guys. Keren, guys. Ini mobil buat dia. Baru. Biar dia bisa pakai sama keluarganya. Jadi, belakangnya juga cukup lah, guys. Tuh. Mantep, guys. Cocok. Bagasinya, bagus semua. Baru. Jadi, bukan... Oh, si plastikin masih baru, guys. Jadi, besok Bang Ucok mau datang. Tapi, aku mau ngeprank dia. Aku tapi, mau aku kerjain. Bentar, guys. Kita sekarang ke Gigi, du. Sayang. Iya, sayang. Udah datang mobil baru. Ini mobil baru. Wih, ngapain? Oh my God. Asik banget. Sayang, kok enak banget sih. Dia dibijit-bijit gitu. Aku dulu pangin dibijit-bijit gitu. Sayang. Kamu makan ini. Iya, Allah. Aku terus sanggup dengitin aku. Kemudian banget, guys. Ini cemilan favorit aku nih. Ini rasanya kekinian banget ini. Ini rasanya beda ala-ala Korea. Aku taruh makannya, aku tumpuk. Enak banget sih. Enak banget. Ini romamakis. Rasa Korean barbecue. Ini varian baru dari romamakis. Inovatif banget nih. Ini gak ada yang rasanya kayak gini. Ini bener-bener enak banget sih. Rekers yang rasanya Korea-Korean kayak gini. Belum ada. Bener sayang. Oke, pemasannya juga keren banget. Modern dan kekinian. Terus banget. Masih penasaran ya. Enak banget deh. Enak banget. Ada pedesnya. Enak banget buat susu. Pedes kayak mulut kamu kalau marahin aku. Tidur kan yang gitu. Ini kuncinya. Buat Ucok Bapak. Terus kamu dinokongnya udah banyak. Mampir kamu bersyukur. Ucok Bapak aja. Dengan segala kekurangan dia bersyukur. Jadi besok aku mau undang Ucok Bapak datang. Jam 8 pagi. Nanti kita prank dia. Nanti aku bilang Ucok. Maaf ya. Karena aku mau ke Turki. Biaya untuk anak-anak. Jangan dipramen. Jangan gitu. Pramenya kalau misalnya jalan mobil. Harusnya apa gitu. Kayak. Bang Ucok kemarin apa gitu. Enggak udah. Bang. Beneranya udah aku pesan. Tapi mohon mohon. Bang. Aku sih udah DP. Mungkin DP-nya hangus. Enggak apa-apa. Tapi ini. Oh enggak. DP-nya kan hangus. Kayaknya Bang Ucok harus balikin dia ke aku DP-nya gitu. Iya bener. Jadi yang bikin dia itu kalau gitu tuh. Ya kamu mah gak pinter deh. Enggak. Aku bilang. Bang. Yaudah karena kita mau ke Turki. Dia mau ke Turki. Pengbiayaan ini. Kayaknya aku mau mundurin. Kalau enggak bukan mundurin bang. Nanti aja boleh. Nggak maaf banget. Terus tapi kayak kemarin aku udah keburu DP. Boleh gak aku minta DP-nya dibalikin bang Ucok? Yaudah gak apa-apa. Dia cicil gitu. Kemana aku udah DP-nya 50 juta. Aku boleh gak minta DP-nya 50 juta? Enggak jangan bilang gitu. Aku udah DP setengahnya 200 juta. Oh iya. Aku udah DP-nya 200 juta. Tapi hangus. Aku 40%. 20% bilang aja. Iya udah 150 juta. 400 juta. Eh 250 juta DP-nya. Boleh gak Bang? Itu abang nganti dulu. Cicil dulu. Nanti kalau abang ini DP-nya. Yaudah deh. Aku ingin lagi gitu aja. Ini gitu ya pokoknya. Bukan besok kita lihat. Jadi besok kita siapin tutup dulu mobilnya. Nanti gak usahin dulu. Nanti kita ngomong dulu serius. Kamu yang ngomong. Bang. Maaf ya Bang. Ini soal misalnya memang gini. Bang ini maaf. Ini aku biar nanya. Oke. Gue telpon si Loli. Loli ini. Asisten-nya Bang Wucok. Lol. 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 Loli. Loli. Ini gue. Eh. Lol. Gue tadi. Tadi gue kan. Telepon Bang Wucok. Suruh datang ke rumah. Katanya iya. Nanti. Lu cepetan. Lu. 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 Susunin dulu Bang Wucok. Lu. Telepon Bang Wucok. Sarang Bang Wucok. Itu tadi. Rapi teleponnya. Iya. Nanti. Apa sih Bang Wucok. Bawa tim vlognya. Iya. Iya. Benar. Nanti pas bawa tim vlog. Pokoknya. Ini cuman. Ini cuman. Cuman. Cuman lu aja ya. Gue ngomong ke lu. Sama lu. Nanti kodein. Ke semua. Timnya Bang Wucok. Bilang aja. Pokoknya. Mau. Mau ngapain aja. Ikutin gue aja. Pokoknya gue nanti mau ngerjain Bang Wucok. Tapi Bang Wucok. Paling datang sama siapa. Sama siapa. Sama timnya kan. Sama siapa. Sama kameramen sih. Dua. Yaudah. Nanti. Pokoknya Bang Wucok sama. Sama anaknya. Itu target gue. Gue pokoknya dia. Pokoknya gue mau. Nanti. Pokoknya. Udah masalah mobil. Masalah mobil. Pokoknya lu. 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 Pokoknya ini aja gue mau. Ya gue juga lagi sambil mikir. Pokoknya ngerjainnya gimana. Pokoknya udah nanti. Ikutin gue aja. Pokoknya lu jangan ada yang ketawa. Timnya juga. Pokoknya ikutin aja. Nanti gue suruh masuk. Bener-bener kayak. Real aja. Real aja. Natural aja ya. Oh dia. Certanya mau nge-prank. Dan Bang Wucok sama Adamnya. Gak tau nih. Ya. Ya. Itu maksud gue ya. Oke. Ya udah. Lu sekarang langsung ke rumahnya Bang Wucok. Langsung aja kesini ya. Buruan ya. Jangan lama. Thank you. Thank you lolok. Makasih. Kami mikirin deh guys. Oke. Nanti kamera. Lu. Lu taruh candid aja. Tentang Bang Wucok. Pakai kamera kecil aja. Coba gue telepon Bang Wucok dulu. Siapa? Eh. Lu kasih tau. Angkat telepon. Gue nanti bilang. Bang boleh hari ini kesini. Suara aja gue. Coba gue telepon Bang Wucok. GR nih pasti dia. Bang ini. Nanti kita kerjain dia dulu. Kerjainnya ya. Se gimana. Sedapet ya. Ayalah. Halo. Halo. Bang. Bang. Ya. Ya. Lagi ngapain Bang Wucok? Ya lagi di rumah nih. Bang. Kalau boleh. Sekarang ke rumah bisa gak Bang? Ini. Mau ngerusin. Ini. Yang waktu terakhir itu. Yang saya obrolan sama Bang Wucok. Tapi kalau bisa. Ini agak mendadak Bang. Bang. Bang kalau gak ada. Bang ada. Ada acara gak hari ini Bang? Gak ada sih. Kalau boleh. Kalau gak ada. Kan rumah deket nih. Bang bisa kesini gak Bang? Penting nih Bang. Maksudnya pengen ngobrolin yang waktu itu Bang. Biar tuntas. Oh yaudah. Kalau gitu Bang. Ya. Yaudah Bang. Siap. Sekarang Bang ya. Kalau boleh. Iya. Siap. Makasih Bang Wucok. Makasih. Sekarang gini aja. Lu siapin kameranya. Lu ngumpetin. Oke. Satu lagi. Ini nanti pas dateng. Pokoknya disini aja tempat duduknya ya. Ya. Itu mobilnya di mana? Mobil panggung. Mobil kita stand by di depan karpo kita aja. Karpo kantor. Hah? Taruh sana. Coba kita tutup dulu. Coba kita cek dulu. Cek dulu. Ambilnya. Disini. Iya kan. Di sini. Sip. Oleh Bang Wucok udah ready guys. Guys. Kata Bang Wucok. Tadi. Nelfon. Dia ketahan di satpam. Udah. 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 Tunggu banget. Tadi. Nelfon ketahan di satpam. Kamera udah siapin. Kamera. Iya. Dia di satpam tadi. Go. Dia di satpam. Buat telepon. Iya Bang. Iya. Itu satpamnya. Suruh masuk aja. Iya. Pak. Pak. Itu ada Pak Wucok. Pak. Masuk Pak Wucok. Woy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sudah. Kemana. Kemana. Kesehat ya. Siapa kamu emang lupa. Adam. Adam. Iya. 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 Gak apa-apa itu ada. Ada. Ada tim vlognya. Masuk aja gak apa. Masuk aja Pak. Masuk aja Pak. Masuk aja. Masuk aja Pak. Mau kecilin Pak. Iya. Masuk aja Pak. Wah. Ini Pak. Apa disini. Mau kecilin? Kecilin. Kesilin. Udah gampang-gampang lah, gampang Maaf nih Bang Pagi-pagi nih, aduh Pakai saya buru-buru kesini Gini Bang Mau ngomong gimana? Ya itu, siapa namanya? Adam Mau ngomong Minum lu, minum lu, mana-mana Biar enaknya Ini Bang Kan ini Bang Susah banget sih ngomongnya Yang kemarin itu masalah Apa namanya? Masalah Minum lu, minum lu Bang Kalau mau minum aduh suruh maaf ya Minum? Itu masalah Yang kemarin Mobil Alhamdulillah kemarin kan Emang kan siapa yang beliin buat Bang Bucok Iya 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 Betul sekali Pilihannya Bang Bucok kan yang Aduh saya mau ngomong tapi Warna hitam nih Bang Saya kan udah DP Udah DP-in kurang lebih kemarin 35% 35% atau 40% Lupa Udah aku bayar Mobilnya katanya di Ini tanggal berapa ini? Ini kan Agustus Akhir Agustus ini dateng Bang Nah cuman Aku tuh Mendadak banget Besok banget ini Bang Aku mau ke Turki Aku mau ke Turki Karena tim bola aku itu Main Main disana Lawan Venerbahce itu Bang Nah Berangkat itu kan 60 orang Nah Aku tuh kan udah DP kemarin 35% itu Bang Nah Nah cuman Gini maksudku Mobilnya itu Datangnya itu kan akhir Agustus Atau awal September Nah Aku tuh Jujur Kurang 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 kisaran 150 juta lah Untuk Untuk Anak-anak bola Anak-anak bola Aku tuh kan ada biaya makan disana Ada 150 juta Maksudku Ini sih kalau boleh Karena aku udah DP tuh 150 juta nya Boleh nggak kalau 150 juta nya itu Aku udah coba telepon orang mobil itu DP nya nggak bisa Nggak bisa aku tarik dulu Kan mobilnya belum datang Memang sih Memang kita harus DP Nah Aku boleh nggak pinjem Abang 150 juta Sebesar DP yang aku kasih ke Si Showroom nya Nanti pulang aku dari Turki Aku tanggal awal September lah Aku pulang Terus aku karantina dulu seminggu Nah Pas mobilnya datang Aku Balikin lagi ke abang Ini nggak apa-apa ini aku ngomong depan Adam Nggak Nggak apa-apa Karena Aku jadi Nggak enak Yang kemarin itu bang Maksudku Yang beberapa yang belum turun gitu bang Kalau boleh Aku 150 juta Aku pingin abang dulu Nggak apa-apa ini kalau Maaf nih Timnya abang Ucok Kalau nggak Kalau nggak ditayangin juga nggak apa-apa Maksudnya ini aku Ngomong gitu Maksudnya 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 150 nya itu bang Kalau Kalau abang Ya sih Nggak tahu Kalau seperti ini Kejadiannya kan Makanya Aku juga kan Nggak enak ini kan Maksudnya berita kan Udah dimana-mana kan Maksudnya Aku juga nggak Nggak pengen Bukannya aku nggak jadi bang Jadi Tapi Aku Yang DP nya itu Aku butuh Butuh Aku gunakan Dulu gitu Karena dari mobilnya Nggak bisa di Kembali Maksudku kalau Ini Pakai uang abang dulu Yang 150 nya Aku nanti pas dateng Pas nyampe Turki Aku kembalikan lagi uangnya ke abang Pas mobilnya itu sudah Datang gitu Karena pas aku dari Turki pulang Ini kan mundur 2 minggu Ya sudah Aku bilang nggak apa-apa Kan nanti aku kabarin ke Karena orang suruh menelepon aku Katanya Mas di awal September Karena mobilnya ini Ya Kalau Kalau begitu Mohon maaf Kalau untuk duit segitu Nggak ada Nggak aku pinjem Ini aku pinjem kan Maksudnya Nggak Bukannya ini Aku juga nggak ada maksud Gimana-gimana gitu Tapi kan Aku pikir Nggak seperti ini Jadinya kan Tapi Ibaratnya Makanya aku ajakin ketemu Gitu Maksudnya Kalau aku ditelepon Takutnya Ya Aku Berarti Gini aja deh Kalau menurut saya Nggak usah deh Kalau begitu mah Karena aku nggak punya duit Kalau segitu deh Enggak bang Ini aku Aku mau kasih bang Maksudku Minum dulu bang Ya Ya Maksudnya Mobilnya Bukan yang nggak jadi bang Aku juga kan udah janji Nggak enak Udah Aku memang niat Kan bisa dipakai buat Adam Bisa dipakai buat abang Mobilnya Aku cuman Pinjem aja Dulu Sampai Nanti aku pulang Dari pihaknya Turki Jadi Oh kalau untuk makan Dari Saya harus siapin Dulu Semuanya itu Makan tuh habis kurang lebih Hampir 500an lah Buat makan itu kan selama 8 hari 60 orang Nah Nanti saat Aku Selesai tanding Pulang kesini Baru pihak Turki itu Transfer ke aku gitu Uangnya Jadi aku Maksudnya Ya Aku juga kan ada banyak kebutuhan juga bang Karena kemarin juga kan Jujur juga Aku 2 bulan nih PPKM Shooting banyak terhambat Pembayaran juga Ya memang kemarin Keseluruh Rezeki abang aja itu Aku juga langsung DP Aku pikir kan Nggak ada halangan gitu Kalau boleh Aku Yang 150 juta yang sudah aku talangin itu Abang Apa ya ibaratnya Cuman Cuman Pinjem dulu lah Saya pinjem gitu Sampai gitu Gimana bang Kalau nggak ya saya bingung juga gitu Ya Kalau nggak ya saya coba cari yang Ke yang lain Maksudnya Bukannya mobilnya nggak jadi Saya nanti coba pinjem ke yang lain gitu bang Bukan yang menyusahin abang Tapi gimana bang Ya tapi Kalau gue Kalau saya Jujur aja Kalau untuk saat ini Nggak ada Makanya Aku orangnya begitu Kalau nggak ada Nggak ada Jadi Jadi Kalau memang Nggak jadi juga Nggak jadi masalah bagi saya Itu Nggak jadi nggak apa-apa juga bang Iya Nggak jadi masalah Maksudnya Saya nggak enak Saya cuma pinjem aja Nggak 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 apa-apa kalau saya orangnya Ya namanya kita Dikasih orang Terima Nggak jadi juga Itu udah hak kita gitu loh Ya Tapi jangan bang Bukannya saya Mau cancel ini Saya cuma mau pinjem aja Tapi kalau Kalau saat ini Saya nggak ada Jujur aja Nggak ada Kalau tadi bang Ucok bilang Kalau batalin nggak apa-apa Maksudnya Aku batalin dulu Nanti biar DP-nya aku tarik Nanti kalau aku udah pulang Si Turki nya udah bayar Misalnya udah ini Ya aku tebus lagi mobilnya gimana Ya nggak apa-apa Itu Mana yang terbaik buat Rapi Karena saya juga Kalau seperti ini caranya Kurang ini juga Nanti nerimanya nggak enak juga gitu loh Ya Mendingan aku nggak punya Daripada seperti ini gitu Ya Jadi beban buat saya Oke Karena Kamu yang ngomong dari awal kan Iya betul loh Ya Oke Itu aja Oke Pih Jadi gimana Bang Mau di Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak beneran Ya Udah Kita selalu sehat aja Maksudku gini Bang Aku juga bukannya Udah 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 Aku kalau seperti ini Lebih Lebih pusing saya Kalau seperti ini Udah Nggak usah Aku mau pulang dulu Nggak apa-apa Bang Ini Aku cancel dulu Maksudnya Kalau ini terburuknya Aku cancel Maksudnya biar DP-nya dari pihak Sorun ke aku Nanti kalau aku udah pulang Kalau mobilnya masih ada aku Aku tebus lagi Udah Nggak usah terlalu berat Oh ini Nggak usah jadi Oke Ya Oke Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Bang Aku ini berharap Karena udah dijanjiin Jadi Saya nggak bakalan marah Aku orangnya tulus Cuman ya Berharap aja sebenernya sih Ya Ini Tapi kan aku nggak Sudah cancel gitu Maksud aku gimana ya Ya Iya Makasih Makanya santai aja Ya Santai aja Tandatangan aja Maksudnya Tandatangan aja Saya juga ngapain Pikir abang kecewa Tandatangan apa-apa Maksudnya 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 Saya pulang dari Turki Nanti saya ingin mobilnya Ya santai aja Santai aja Tandatangan aja Nggak usah ini Aku orangnya Nggak Nggak apa-apa Sini-sini aja Bang Sini dulu Sini aja Bang Saya Gini aja Bang Maaf Bang Jangan pulang dulu Bang Saya juga nggak mau ngecewain Bapak Bang Oh iya Bapak Bapak Udah ke tempat saya dulu Saya gini Bang Abang jadi 150 Nggak ada ya Nggak ada Kalau nggak Saya cancel aja dulu ke mobilnya Ya Nggak apa-apa Saya cancel dulu Tapi saya perjanjian sama Abang Ini saya bikin Perjanjian Abis pulang dari Turki Mobilnya ada Ya Ya Itu sih terserah Tapi aja Kalau nggak jadi Berarti bukan ada jadi ya Bang Iya bener Kita sih Intinya gitu aja Kita katas aja deh Kalau nggak Buat itu Bangnya Bukan kecewa Bangnya Nah ini aja Ustak kalau Abang 150 Nggak ada Nggak apa-apa saya Saya ini aja Nggak apa-apa Ke showroom Iya Bapak Santai aja Nggak apa-apa dan Niat saya baik Cuma tadi Mau ngomong aja ngejelasin Karena besok saya harus ke Turki Iya nggak apa-apa Bang Bang Tandai tangan dulu kali ya Eh Bang Bisa Tandai tangan di mana Bang Sini kali Tandai tangan Padahal Tandai tangan Tandai tangan Tandai tangan Tandai tangan tapi mobilnya belum dateng mobilnya belum dateng ini kuncinya udah ada nih gue udah tadi mau pegang ketawa tapi ga tega sama orang tua kesel banget buat tadi mukanya merah udah cuman mobilnya belum dateng ini kuncinya udah ga dateng udah yang mana ajalah ini mobil Syravata sebenernya mana sih mobilnya abang belum dateng tapi kuncinya udah ada ini kunci apaan nih foto mucok nih tuh yang ini bang akhirnya beneran juga bang ya akhirnya emang beneran sorry bang ya tau loh tadi gua udah tuh gua udah janjian tuh sama dia gua udah janjian sebenernya sama tim mbak ngucok pokoknya nanti kalau mbak ngucok dateng gua mau ngerjain nanti kamera masuk aja udah ikutin gua aja gua udah bilang nih pada video jadi gua juga tadi pas di dalam itu bener-bener kalau memang gak jadi nih bagaimana nanti aku pulang ke rumah gua udah janji terus orang-orang juga nanti ngeliatnya apa nanti jawaban saya gitu ya emang orang-orang udah pernah nanyain so semua nanyain bahkan ada yang mau minta collab bersama beliau teman-teman kita juga bawa dong mobilnya kayak sini minggu itu liat dulu dong mobilnya nih mobilnya baru nih masih diplastikin nih tuh bener-bener mantep gak iya 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 angkirnya pak percismat kayak yang kemarin ya pak bagus keren kita berhasil ya berhasil sama friend kena frying lu kesal tadi pak iya iya kesal banget bukan kesal sih jadi sedih sih sedih bukan kesal gua juga gak tega karena gua tau bang Ucok udah berharap kan dari kemarin kan sangat berharap itu mobil kapan dateng iya bang bentar iya 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 bang bentar mantep kan bang berarti kan janji gua kan ditepati kan semoga bang Ucok ini 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 aman semuanya bang udah terimakasih banyak nanti berarti abang tinggalin nih iya aku coba dulu nanti disini coba dulu sama Adam dong bisa ditirin gak muter coba kasih dulu kuncinya coba hati-hati ya wih hati-hati gimana bro ini waduh mobil baru nih mantap nih mantap nih kita puter dulu dong bang doain dulu bang ya Allah bang Adam mantep gak mantep banget ini mundur mundur wih udah bi awas ngaprak Adam bangun berapa sekalah ada bangun yang di situ tadi tahun berapa wih wih mantap 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 waduh enak banget bang asli ini oke kan asli enak banget nanti tinggal sama bang Ucok nanti di modip ya iya wih mantap mantap kan jadi kan kita iya udah percaya dong sekarang udah udah percaya percaya banget tadi bang Ucok pucet juga mukanya bang iya mukanya gue tadi aduh kenapa bang udah berharap kan iya berharapnya itu aku malu jadinya semuanya orang-orang udah pernah nanyain bener malu pak wih enak banget ini pak ya gila gue tadi gak tega sama bang Ucok iya bener bener nih gue gue telepon siapa tadi temen bang Ucok siapa si Loli si Loli gue telepon tadi kita kerjain bang Ucok wih wih mantep ini muter aja ini muter aja ini kenang-kenangan nih pasti dari aku buat bang Ucok semoga mobilnya bisa bawa keberkahan jadi nanti bang Ucok ke Medan pakai mobil ini ya bang ini ya Allah kemarin kan pakai mobil yang guning kan iya yang guning sekarang kita naik yang hitam bang mantap istri belum lihat kan belum tadi ngomong apa sama istri bang ini aku disuruh ke Kandara saya bilang gitu terus ngapain gak tau saya bilang gitu lah makanya kami tadi sama Adam ya udahlah nam kita jalan aja ya kalau emang bener jadi berarti rezeki kita kalau jadi ya udah itu sih kita udah niatnya gitu aja tadi Alhamdulillah kenang bener jadi kan mantap tadi gue janjian sama si Loli gue bilang nanti gue pokoknya mau ngeprank bang Ucok jangan kasih tau lu diem aja lu ikutin gua gue bilang gitu iya kan si Loli waduh ya wess Adam wess Adam udah coba mantap ini mantap ini mobilnya jadi bang tapi ini STNK nya katanya berapa berapa ya bulan ya 2 mingguan eh 2 minggu bang katanya 2 mingguan ya 2 mingguan ya gini aja deh biar lebih ini ini sebenernya gak enak masa mobil baru begini kita sih hanya saya gak ngapa-ngapain gitu bang udah mobil kuning gue aja oh iya kan janji mobil kuning eh kita lihat mobil bang Ucok ini mobil nih ini mobil bang Ucok iya nah biar jangan terlalu ini banget saya ini ya ya ini mana mau di iya gak apa-apa lah udah gak usah lah bang ini mobilnya bang Ucok gue aja bawa lagi gak usah gak usah aduh beneran udah udah gak usah serius om serius jadi ada 2 1 dipake sama bang Ucok 1 dipake sama Adam 1 dipake sama Adam wih enak enak aja buat Adam nanti dibawa pacaran gimana enak 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 ini apa dua-duanya buat papa oh biar eh papa juga mau pacaran sama mamanya disitu tau gak mobil baru iya kak iya kak iya kak udah kan kemarin bilang ini kan mau dituktan udah gak usah lah bang itu memang buat abang aja emang buat abang ini nanti kan dipake jadi abang punya 2 kan iya kak hebat sekarang iya kak iya kak memang hebat bang Ucok tuh orangnya kan gak pernah ngeluk ini maksudnya motivasi juga buat orang emang aku juga gak ada niat apa-apa waktu itu tiba-tiba kerema bang Ucok mobil makanya itu mah rezeki abang aja udah bang ini gak usah bang oke siap berarti ini aku bawa juga mantap iya bang bawa 2 mobil iya 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 abang atur aja lah itu gimana yang penting udah rezeki abang maaf ya bang makasih buat Loli makasih Loli tadi gue udah WA Loli sama WA Loli bilangnya nama timnya bang Ucok pokoknya gue kan udah telfon bang Ucok mau dateng pokoknya kasih tau tim aja tapi bang Ucok sama atau anaknya gak usah dikasih tau pokoknya kita gue mau ngeprank tapi lu pada diim aja udah ikutin gue gue udah ngomong gitu iya iya apa namanya mobilnya emang jadi bang udah pokoknya lu ikutin gue aja deh tapi bang Ucok berharap tadinya tuh makanya pas ini kaget kali jadi kayak sedihnya itu dapet sedih banget tadi yang padahal kita tau nih ngeprank tapi tetep terbawa gitu kayak acara apa ya dan yang kasih kali ya bang yaudah saya besok ke turgi bang amin jadi 150 juta gimana bang hehehehehe buat makan buat makan tim memang ke turgi cukup 150 ribu eh 150 juta cukup buat makan hehehe sekali makan doang tim lu kan banyak banget iya delapan delapan hari delapan hari kali berapa orang 60 tuh mana cukup ye makanya gue minjem gue pernah ke turki makanya gue makanya kayak makanya kayak rumah turki hehehehehe oke siap oke siap makasih ya top pokoknya buat bang Ucok selamat mobil baru yeeeee yeee yeee yeah ee ee dan sub indo by broth3rmax